Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dalam pengakuan suatu identitas budaya. Karenanya festival budaya untuk dikali ini dilakukan di wilayah kecamatan Weihilau, pembelakuan festival dilakukan agar dari setiap generasi penerus bangsa diharuskan mampu menjaga pelestariannya. Festival adalah salah satu sebuah sarana komunikasi, maka sudah selayaknya sebuah event festival kali ini direncanakan melalui proses perencanaan strategis komunikasi, agar pelaksanaan festival dapat berjalan dengan efektif, lancar aman dan damai. Salah satu penitia acara, Siswanto yang juga sebagai kepala desa Kubu Batu, ia mewakili dari 10 desa sekecamatan Weihilau, mengatakan kita harus berkomitmen dalam menjaga harkat dan martabat kebudayaan asli daerah pesawaran, khususnya di kecamatan Weihilau, ungkapnya pada Sabtu 30 Desember 2023. Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan festival budaya yang dimotori oleh badan kerjasama antar desa kecamatan Weihilau, Kabupaten Musawaran. Jadi motivasinya sesuai dengan judul, dengan tema yang kami usung, bahwa hari ini adalah tema festival budaya adat bersisir. Jadi tujuan kami supaya membangkitkan, membangkitkan gairah seluruh masyarakat kecamatan Weihilau untuk selalu menjaga kelas tarian adat dan budaya yang ada di kecamatan Weihilau. Karena kami sadar di kecamatan Weihilau juga pluralisme. Komunikasi merupakan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, dan komunikasi dapat menjadi sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada kali ini komunikasi menciptakan, atau membuat segala kebimbangan menjadi lebih pasti, dan bagaimanapun juga, budaya pada suatu kelompok dalam masyarakat menjadi ada dan terus ada, karena mereka memiliki sejarah dan tradisi yang panjang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Seni budaya dan adat istiadat serta karifan lokal di kecamatan Weihilau sangat tinggi, maka dari itulah setiap generasi penerus harus mampu menjaga pelestariannya. Lebih daripada itu, Siswanto melanjutkan bahwa ia sangat bersyukur atas suksesnya pagelaran festival adat dan budaya di kecamatan Weihilau, karena ini menunjukkan bahwa semua penyelenggara kegiatan sangat kompak dan guyuk, antara panitia dengan kepala desa sekecamatan Weihilau saling mendukung, sehingga acara ini berjalan dengan meriah dan sukses. Festival budaya yang kami laksanakan pada saat ini dimotori oleh badan kerjasama antar desa kecamatan Weihilau, dengan mengusung tema festival budaya adat pesisir. Dan ia juga menjelaskan, Tujuan kami mengadakan kegiatan ini supaya membangkitkan gairah seluruh masyarakat di kecamatan Weihilau, untuk selalu menjaga kelestarian budaya yang ada di kecamatan Weihilau, karena kami sadari di kecamatan Weihilau terdapat ada beberapa suku, salah satunya suku Lampung Pesisir. Hal senada juga yang disampaikan oleh kepala desa Tanjung Kerta, Jamau Din mengakui bahwa kegiatan festival budaya adat pesisir hari ini berjalan dengan sukses. Ia berharap, dengan adanya tema tentang adat dan budaya khususnya keadatan Saibathin, agar masyarakat pesawaran, khususnya Weihilau bisa mengembangkan apa yang ada tentang adat dan budaya yang ada di Weihilau. Alhamdulillah, hari ini, tanggal 30 Desember, kecamatan Weihilau mengadakan acara festival adat dan budaya. Alhamdulillah, ini acara perdana. Perdana keperbudayaan ini memang ya? Nah, itu harapannya gimana bang? Harapannya untuk kegiatan ini terkait untuk masyarakatnya budayaan? Yang jelas, ini kan temanya sesuai dengan tema adat dan budaya. Jadi, mengangkat adat dan budaya yang ada di Kecamatan Weihilau. Jadi, khususnya kesebatinan yang ada di Weihilau. Ya, harapannya insya Allah kita mengangkat budaya yang ada di Kecamatan Weihilau. Nah, biar kedepannya lebih bagus dan lebih eksis di internasional. Dari Weihilau, tim bintang 38 Enal Prabu menginformasikan. Kecamatan Weihilau, tim bintang 38 Enal Prabu menginformasikan.